Intro Halo teman film dimanapun kalian berada bertemu kembali di channel teman film Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja Ya tepat sekali disini tempatnya Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Retun Ob Chandra Muki Atau dalam judul telugu dikenal Dronacharya Film yang dirilis pada tahun 2010 ini diperankan oleh uang Mimin yaitu Mamoti Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang menyelidiki kematian saudara kembarnya yang diyakini ulah hantu penunggu rumah tua Bagaimana kisah selengkapnya? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini Oke guys kita langsung saja ke alur ceritanya Di awal film kita akan melihat seorang pria bernama Kunjuni datang ke sebuah desa Ramavaram Untuk membeli rumah tua yang dikenal rumah Gudwal Rumah Gudwal dikenal angker karena penduduk disana meyakini rumah itu ditempati hantu Savitri 10 tahun yang lalu Ramavaram adalah sebuah desa suci Penduduk disana sangat menjunjung tinggi kehormatan dan keyakinan yang dianutnya Dua padepokan didirikan disana Yang satu milik guru Guptan dan yang satu milik guru Gudwal Sampai tiba saatnya tes saling tukar pengetahuan diadakan Murid dari dua kubu berhadapan Guptan sangat percaya diri dan menunjuk Savitri anak sulungnya Untuk menjawab pertanyaan dari kubu Gudwal Awalnya Savitri bisa menjawab tes tersebut Tapi guru Gudwal menanyakan sesuatu yang sensitif kepada Savitri Kira-kira pertanyaannya seperti ini Apa yang dirasakan jika pria dan wanita bersatu? Savitri yang pintar menjawabnya dengan menuliskan Kamarasa yaitu kenikmatan cinta Mendapatkan jawaban itu guru Gudwal heran Mengapa wanita yang belum menikah bisa mengetahui itu? Hal ini membuat malu keluarga Savitri Dan akhirnya dia dikurung Savitri tak kuat menahan malu dan akhirnya bunuh diri Dengan mendagor-dagorkan kepalanya di tugu depan rumah Gudwal Dia mengutuk guru Gudwal yang dianggap bertanggung jawab atas semua ini Benar saja guru Gudwal tak lama meninggal saat akan mandi di kolam pinggir rumahnya Kemudian dia ditemukan mengambang di tepi sungai Pada saat itu penduduk yakin jika hantu Savitri balas dendam kepadanya Keluarga Gudwal meninggalkan rumah itu karena takut kutukan itu terjadi kepada mereka Semenjak itu rumah Gudwal kosong dan terkesan angker Dan tak seorang pun yang mau menginjakan kakinya ke rumah itu karena takut dibunuh hantu Savitri Dan itulah cerita mengapa rumah Gudwal terlihat angker Kunjuni mendatangi rumah Gudwal karena tawaran dari seorang pria bernama Giresan Giresan berkata jika rumah itu cocok untuk dijadikan tempat wisata Diketahui Kunjuni adalah seorang pengusaha real estate Tetapi Guptan terlihat senang dengan kedatangan Kunjuni ke Ramavaram Karena dia bisa leluasa untuk membunuhnya Nah loh apa sih yang membuat Guptan marah kepada Kunjuni? Karena oh karena Guptan juga memiliki dendam kepada Kunjuni Diceritakan Guptan adalah ayah dari enam anak Anak pertama yaitu Savitri yang bunuh diri 10 tahun yang lalu Dan diyakini menjadi hantu di rumah Gudwal sekarang Yang kedua Jayaram Dan yang ketiga Giresan yang tadi membujuk Kunjuni Untuk datang ke Ramavaram dan menawarkan rumah Gudwal Keempat Laksmi Kelima Mitra Dan keenam Venu Giresan diperintahkan oleh ayahnya Untuk membawa Kunjuni ke Ramavaram Khususnya ke rumah Gudwal Untuk dihabisinya Jika itu berhasil penduduk takkan curiga Karena pasti mereka menyangka Kunjuni dibunuh oleh hantu Savitri Penunggu rumah Gudwal Dan inilah penyebab Mengapa Guptan mengincar Kunjuni Setahun yang lalu Anak Bungsu Guptan yaitu Venu Mengganggu kekasih Kunjuni bernama Tulasi di kampus Dia berbuat kurang ajar Yang membuat Tulasi menangis Kakak Venu yaitu Mitra Yang menjadi dosen di kampus itu Sempat meminta maaf kepada Tulasi Tapi Tulasi melaporkannya kepada Kunjuni Kunjuni marah dan memukul Venu Hingga babak belur Tapi dia menghentikannya di saat melihat Mitra Karena Mitra adalah wanita yang dicintai saudara kembarnya Kunjuni hendak pergi Tapi Venu yang saw jagoan menyerang lagi dari belakang Hingga tersengaja dia terjatuh dari lantai atas kampus Yang akhirnya Venu mengalami kelumpuhan Mendengar Mitra menjalin kasih dengan saudara Kunjuni Ayahnya dan kakak-kakaknya marah Kemudian menyuruh Mitra memutuskan hubungannya Mereka membawa Mitra pulang dari asrama kampusnya Untuk dinikahkan dengan orang lain Tapi di tengah jalan Kunjuni mencegat mereka Dan membawa Mitra untuk dipersatukan dengan sang kakak Kunjuni tiba di rumahnya Dia memperkenalkan Mitra kepada ibu, paman, dan bibinya Jika mulai sekarang Mitra akan tinggal di rumah ini menjadi menantu Yang akhirnya Mitra dipersatukan dengan saudara kembarnya Yaitu Madhavan Seorang profesor sang sekerta Walaupun kembar Tapi keyakinan mereka berbeda Kunjuni seorang ateis yang tak percaya dengan hal-hal keagamaan Tapi Madhavan sangat menjunjung tinggi keyakinannya Dan menjadi tantrik yang kuat Itulah mengapa keluarga Guptan sangat menginginkan kematian Kunjuni Saat tiba di rumah Goodwall Kunjuni diserang oleh anak buah Guptan Tapi dengan mudahnya mereka bisa dikalahkan Kunjuni membawa salah satu dari mereka Untuk membuktikan jika dia tak bisa dikalahkan Kunjuni pulang ke rumahnya dan terlihat Tulasi melayaninya dengan penuh cinta Diketahui Tulasi adalah anak angkat paman Kunjuni yaitu Fen Kayah Ibunya khawatir karena Kunjuni kemarin tak pulang Dia bertanya kepada Tulasi Kemana Kunjuni pergi kemarin Tulasi berkata jika Kunjuni pergi ke Ramah Faram untuk membeli rumah kosong Goodwall Mendengar hal itu keluarga Kunjuni terkejut Fen Kayah melarang Kunjuni untuk pergi ke tempat itu Tapi Kunjuni bersikeras dan akhirnya anggota keluarganya menceritakan mengapa mereka melarang Kunjuni ke sana Dulu setelah guru Goodwall meninggal Anak satu-satunya yang bernama Narayana menjadi miskin Dia mendatangi ayah Kunjuni yaitu Sangkar Sasri Seorang tetua ahli horoskop Narayana meminta tolong agar Sangkar merukiah rumah itu untuk mengusir hantu Savitri Sangkar yang berjiwa penolong siap membantunya Walaupun anggota keluarga melarangnya dia tetap pergi ke Ramah Faram Narayana menuntun anak perempuannya yang ternyata itu adalah Tulasi Sangkar membawa serta Fen Kayah juga adik laki-lakinya untuk merukiah rumah Goodwall Sesampainya di rumah itu Sangkar menyarankan agar mereka ke dapur untuk menyalakan api Agar rumah itu terlihat ada kehidupan Dan dia ke kolam tempat di mana guru Goodwall tenggelam Tapi di saat Sangkar memasukkan dirinya ke air dia juga tenggelam Fen Kayah mendengar ceritanya dan dia mengampirnya Di saat Fen Kayah akan menolong dapur Goodwall kebakaran Narayana terjebak di sana dan meminta Fen Kayah untuk menyelamatkan Tulasi Terlihat adik Sangkar prustasi atas kematian kakaknya dan Tulasi akhirnya dibawa Fen Kayah dan dijadikannya anak angkat Mengetahui kenyataannya Kunjuni ingin tahu apakah benar hantu Savitri lah yang membunuh ayahnya Dia menjalankan mobilnya dan terlihat Giresan mencegat mobil Kunjuni Kunjuni belum tahu kalau Giresan kakaknya Mitra Kunjuni berkata jika sekarang dia tahu kalau rumah Goodwall penyebab kematian ayahnya Giresan terkejut dan terdiam Setelah sampai Giresan berkata jika rumah ini cocok untuk Kunjuni Kunjuni bertanya apakah dia tahu pemilik rumah ini Giresan menjawab dia tak tahu dia hanya disuruh menjualnya saja oleh Tuan Tanah Tapi Kunjuni berkata lagi jika dirinya tahu pemilik rumah ini Mereka masuk ke dalam rumah itu dan di saat Giresan ngebaceo Kunjuni turun ke bawah untuk melihat kolam yang menyebabkan ayahnya meninggal Tapi guys ada yang ngejongkolkan Kunjuni hingga dia terjatuh ke kolam itu Giresan mengabarkannya kepada Sang Ayah Jika Kunjuni sudah mati ditarik oleh hantu Savitri Ayahnya senang dan dia meminta untuk membunuh satu orang lagi yaitu Madhavan Yang berani mengambil mitra anak perempuannya Akhirnya tubuh Kunjuni ditemukan tak bernyawa di tepi sungai Polisi pun datang untuk memastikan kematian Kunjuni Giresan sangat senang dan berkata kepada polisi Jika Kunjuni telah menantang hantu Savitri Karena berani datang ke rumah itu Polisi tak percaya dan meminta mereka untuk membawa jasad Kunjuni ke rumah sakit untuk diotopsi Saat itu Madhavan datang bersama ketiga muridnya Giresan pura-pura bersedih dan mengatakan jika Kunjuni dibunuh oleh hantu Savitri Tetapi Madhavan tak percaya Dia mencurigai jika keluarga Guptan yang menyebabkan adiknya meninggal Karena kelakuan Kunjuni terhadap keluarga mereka Dia berkata jika dia akan menyelidikinya sendiri Dan jika ada salah satu dari mereka terlibat Dia bersumpah akan menghabisinya saat itu juga Guptan memastikan apakah benar Kunjuni tewas oleh hantu Savitri Atau Giresan lah yang telah membunuhnya Giresan menjawab jika saat itu dia di dalam Dia tak tahu jika Kunjuni keluar dan dilelap di kolam itu Dia meyakinkan jika hantu Savitri lah yang sudah membunuhnya Suatu hari ada seorang pria bernama Rajip datang dari kota Dia berniat mempersunting Laksmi Dengan syarat bisa mendapatkan rumah Gudwal Kemudian Guptan meramal dengan kepercayaannya Jika sekarang bukan saja hantu Savitri Tapi hantu Kunjuni pun berada di rumah itu Karena Jayara menginginkan adiknya berjodoh dengan Rajip Dia bersikeras untuk mendapatkan rumah itu Akhirnya mereka berencana untuk menghancurkan rumah Gudwal Dengan meledakannya Agar tak ada yang tersisa Dengan begitu hantu Savitri dan Kunjuni pergi dari sana Dan tanah itu bisa menjadi mahar untuk Rajip Terlihat Madapan melakukan ritual terakhir Dia memutuskan untuk mencari tahu penyebab kematian sang adik Mitra sempat melarangnya Tapi Madapan berkata jika dia belum tenang sebelum mengetahui yang sebenarnya Dia meminta mitra untuk ikhlas Bila saja keluarganya terbukti merencanakan kematian Kunjuni Dan dia tak segan akan menghabisi mereka Terlihat keluarga Guptan memasang bom rakitan di rumah Gudwal Untuk meratakan rumah itu Tapi di saat tombol ditekan rumah itu tak meledak Tidak diketahui mengapa bom-bom itu tak meledak Tetapi saat itu Madapan datang ke sana bersama tiga muridnya Giresan menghadang mereka dan berkata apakah kedatangannya kemari untuk membeli rumah Ataukah melihat tempat kematian adiknya Madapan marah dan menajong Giresan Tapi saat dia mau menjejeknya dia menghentikannya Dia mengatakan jika suatu saat nanti dirinya akan menghentikan kebrutalan Giresan Guptan bertanya apa keinginannya datang kemari Madapan menjawab jika dia akan mengambil apa yang dia inginkan Seperti apa yang sudah dia lakukan dulu Murid Madapan meminta mereka untuk meninggalkan rumah itu Tetapi Jayara menghadang mereka Madapan menghadapinya dan berkata Jangan pernah mencoba menyentuh mereka Jika tak mau bernasib seperti adik bungsunya Dia juga mengatakan kalau dia membawa pewaris rumah itu Dan berjanji akan membenahi rumah itu kembali Sehingga ada lagi kehidupan Dia membawa tulasi ke sana Dengan dokumen yang sudah lusuh Dia menyatakan jika tulasi adalah pewaris rumah itu Fen Kayah menambahkan jika dia sudah menyembunyikan satu-satunya keturunan Goodwall Agar tidak diincar hantu Savitri Mereka tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa meninggalkan rumah Goodwall Tapi sebelum itu Guptan berkata Jika sedalam apapun tulasi bersembunyi Hantu Savitri akan membunuhnya Tapi Madapan menepis pernyataannya Jika sebelum itu dia akan membakarnya terlebih dahulu Setelah itu dia akan mengoleskan abunya di dahi Guptan Yang akhirnya mereka semua pergi Madapan berjanji jika dalam 4 hari ini dia akan membersihkan rumah ini Dan bisa ditempati lagi oleh pewarisnya yaitu Tulasi Madapan dan ketiga muridnya masuk ke rumah itu Dan dia juga memanggil Kuli bernama Ragu untuk membantu bersih-bersih Ragu diminta mengenakan pakaian seperti mereka Dan ritual di hari pertama pun dimulai Mereka terlihat membaca mantra Tetapi saat itu seperti ada yang mengawasi mereka Mereka menyadari kehadirannya Tapi mereka tetap teguh dengan ritualnya Di pagi hari Ragu ingin kabur karena ketakutan Tapi salah satu murid memergokinya Dia mengancam jika Ragu pergi dia akan mengalami lumpuh Yang akhirnya Ragu tak jadi pergi Kemudian Ragu membersihkan rumah itu sambil menggerutu Dia mendengar suara gelang kaki yang membuat dia ketakutan Dia berpikir itu hantu Savitri Padahal itu adalah Tulasi Di tempat lain Guptan melarang anak-anaknya mengusik lagi rumah Goodwall Karena takut terjadi apa-apa kepada mereka Tapi Jayaram bersih keras untuk mendapatkannya kembali Dengan alasan Rajib menginginkan sekali rumah itu Terlihat Laksmi sedang membersihkan foto kakak sulungnya yaitu Savitri Saat itu Mitra datang ke sana untuk mengunjungi keluarganya Tetapi mereka tak suka dengan kedatangannya Mitra memohon agar keluarganya memperbaiki hubungan mereka dengan suaminya Demi kebaikan mereka Tapi mereka menolak dan Jayaram menamparnya Mereka terus mengusirnya dan saat itu Madapan datang Dia berkata kepada istrinya Mulai sekarang jangan lagi menginjakan kakinya di rumah ini Apapun yang terjadi Guptan yang murka berbicara kepada foto Savitri Jika dia harus membunuh Madapan sekarang juga Tapi apa yang dilakukan Madapan mengejutkan Dia merobek foto itu dan berkata Jika sebentar lagi dia akan membuat hantu Savitri keluar Dan memperlihatkan wujudnya Setelah diselidiki Madapan sekarang tahu Jika keluarga Guptan menjalankan usaha milik keluarga Goodwall dengan ilegal Dia menugaskan murid-muridnya untuk mengusir mereka dari tempat-tempat usahanya Terlihat Mitra meminta maaf kepada Madapan Madapan berkata jika Mitra tak boleh mengulanginya Bahkan jika ketahuan bersalah dia akan membunuh mereka Dan Mitra tak boleh melarangnya Kesokan harinya murid-murid Madapan mendatangi tempat usaha Guptan Mereka mengusirnya dan menyatakan kebenarannya Yang membuat mereka tak berkutik Dan mau tidak mau mereka harus pergi Rajib membatalkan perjodohannya dengan Laksmi Karena keluarga Laksmi sudah tak memiliki apa-apa Mereka semua berkumpul dan kasihan melihat Laksmi yang bersedih Guptan meminta mereka untuk membunuh Madapan Dan Jayaram menyuruh ayahnya untuk menunggu mayat Madapan di tepi sungai Di pagi hari Madapan meminta tulasi untuk menyalakan api di dapur Tanda adanya kehidupan di rumah itu Saat itu angin berhembus kencang yang membuat api menyala besar Dia memerintahkan muridnya untuk menutupinya yang akhirnya api bisa dikendalikan Di sore hari Madapan baru pulang melihat-lihat keadaan sekitar Jayaram beserta anak buahnya menyelinap ke rumah Gudwal untuk membunuh Madapan Dia menyandra tulasi dan Madapan mendengar jeritannya Dia kemudian menemukan mereka dan berusaha menyelamatkan tulasi Saat itu Madapan melihat bayangan dan dia mengikutinya sampai ke kolam Tapi anak buah Jayaram menyerangnya dan Madapan berhasil melemparkannya ke kolam Jayaram juga menyerangnya dan Madapan menajongnya yang akhirnya Jayaram pun tenggelam Tapi saat itu Giresan menendang Madapan hingga ikut tenggelam di sana Tulasi yang menyaksikannya menangis dan Giresan berkata jika Madapan takkan selamat Dia menyuruh tulasi untuk menunggu mayatnya di tepi sungai Karena Madapan tak pulang kedua muridnya bergegas mencari dan yang satunya menemani tulasi Tapi tak lama murid Madapan terbunuh yang membuat tulasi syok melihatnya Di pagi hari Guptan menunggu mayat Madapan yang dijanjikan anak-anaknya Tapi dia malah melihat Madapan yang hidup dan menggusur mayat Jayaram Dia mengatakan jika Jayaram dibunuh hantu Savitri Guptan tak percaya dan menuduh Madapan lah yang membunuhnya Madapan bertanya jika dia yang membunuh Jayaram lalu siapa yang membunuh saudara kembarnya Guptan menjawab hantu Savitri lah yang membunuhnya Kemudian Madapan berkata maka anggaplah kematian Jayaram juga ulah hantu Savitri Karena kematiannya sama tenggelam di kolam Gudwal Dia menyuruh Guptan menjauhinya karena dia masih mengguruh penyebab kematian saudaranya Polisi mendatangi rumah Gudwal Dia melihat jasad murid Madapan yang tewas mengenaskan Polisi hendak membuka ruangan yang mencurigakan Tapi murid Madapan menghentikannya Dengan alasan banyak kelelawar yang kelaparan yang akan menggerogoti tubuhnya Tapi saat itu Madapan muncul Dia mengatakan jika ada satu mayat lagi di rumah itu Dan letaknya di ruangan kelelawar Polisi yang penasaran membuka ruangan itu Dan benar saja anak buah Guptan tewas di tempat itu Madapan mengatakan jika orang tersebut menyelinap ke rumah itu untuk membunuhnya Tapi sayang muridnya lah yang jadi korban Orang itu hendak kabur dan memasuki ruangan tersebut Dia tak bisa menyelamatkan diri karena diserang kelelawar Polisi mencurigai Madapan jika semua yang terjadi adalah ulahnya Untuk membalas dendam kematian saudaranya Tapi Madapan meminta polisi untuk kembali besok Tanpa mengenakan seragam Dan dia akan menjelaskannya Kesokan harinya Madapan menceritakan yang dia ketahui Bukan hantu Savitri yang menyebabkan kematian orang-orang di sana Tetapi rumah itu salah menempatkan dapur Yang membuat angin yang masuk berhembus kencang Sehingga api yang menyala tak bisa dikendalikan Dan menyebabkan ayah tulasi terbakar Kemudian penyebab orang-orang yang tenggelam di kolam Bukanlah ulah hantu Savitri Itu karena kolam itu memiliki lubang terawangan Sepanjang 200 meter ke arah sungai Jika ada orang yang masuk ke kolam itu Otomatis lubang itu akan menyedotnya Korban-korban tak bisa bertahan Karena kehabisan nafas di terawangan itu Dan itulah penyebabnya Karena dia sudah membuktikannya Dia berkata jika tak percaya Polisi boleh mencobanya Tetapi dia masih bingung Siapa yang sudah menyebabkan para korban masuk ke dalam kolam Malam itu bertepatan untuk melakukan ritual bulan kartik Madavan menyuruh tulasi Untuk menyalakan ratusan pelita di rumah Gudwal Kebetulan kematian Savitri, guru Gudwal Dan juga ayah tulasi tepat di bulan kartik Terlihat Laksmi juga melakukan ritual Untuk mengenang kematian Savitri Dia terlihat mengenakan gaun merah Tulasi juga sudah menyalakan ratusan pelita di rumah Gudwal Tapi saat masuk ke dalam rumah Dia mendengar gelang kaki seseorang Dia melihat seseorang mengenakan gaun merah Dan mencekiknya Murid Madavan juga ikut diserang Beruntung, Madavan muncul Dan ternyata orang itu adalah Giresan Giresan ternyata memiliki kepribadian ganda Dia menjadi Savitri dan membunuh orang yang sudah menyebabkan Savitri mati Dia sakit hati karena kematian Savitri Mulai saat itu dia seperti dimasuki roh Savitri Dialah yang sudah mendorong guru Gudwal Yang sudah menyebabkan Savitri mati Dan dia pun mendorong Gunjuni Karena sudah menjadikan adik bungsunya lumpuh Dia meminta Madavan meninggalkan rumah Gudwal Karena rumah ini hanyalah milik Savitri Tulasi merasa aneh Mengapa Giresan menjadi seperti ini Dan Madavan berkata Jika itu bukanlah Giresan Dia adalah iblis Madavan bersiap untuk mengalahkannya Dia mendagor-dagorkan kepala Giresan Mirip seperti apa yang dilakukan Savitri Dia berkata Jika dia bukan hanya profesor Dia juga memiliki kelebihan Yang bisa mendeteksi kekuatan supranatural Dia tahu di saat pertama kali datang ke rumah ini Dan menginjakan kakinya di dada Giresan Dia sadar jika Giresan memiliki gangguan Dan harus dihukum Mulai saat itu dia berjanji kepada Tulasi Untuk membebaskan rumah ini Dari dendam keluarga Dan menjadikannya rumah ini hidup kembali Tetapi sebelum itu Savitri yang ada di dalam diri Giresan harus mati Madavan mencabut sesuatu dari tubuhnya Dan saat itu terlihat Giresan tak berdaya Kesokan harinya Dia memberikan kunci rumah itu kepada Tulasi Dia berkata Jika Kunjuni masih hidup Dia pasti akan bahagia Karena berhasil mendapatkan rumah ini Dia pamit pergi Dan meminta ragu Untuk tinggal di sana Menemani Venkaya juga Tulasi Dan film pun berakhir Oke teman film Itulah kisah dari film Retun of Chandramuki Atau Dronacharya Like jika suka ya Bye bye